Tiga darah pendekar si Om Lim jilid sepuluh Para tamu yang berada di situ merasa sebal melihat tingkah laku para pengemis ini Tak tahu diri, pikir mereka Ada yang menolong, lalu berbuat sesuka hatinya Akan tetapi, biarpun uangnya tinggal tak berapa banyak lagi Siang Lan tersenyum saja melihat kelakuan mereka itu Bahkan ada rasa terharu dalam hatinya Ia maklum bahwa kerakusan mereka itu bukan memang menjadi watak mereka akan tetapi timbul oleh karena nafsu telah dikekang dan terpaksa dibatasi tiap hari Mungkin telah berbulan-bulan atau bertahun-tahun mereka itu merindukan arak dan daging dan baru hari ini mereka berkesempatan menikmatinya Setelah para pengemis itu mengisi perut mereka sampai menjadi gendut dan kekenyangan Seorang demi seorang lalu keluar dari warung itu, ada yang terus pergi dari situ Ada pula yang merebahkan diri di bawah pohon dan tidur mendengkur bagaikan babi Sehingga tinggal pengemis kurus kering itu saja Sambil tersenyum senang pengemis botak ini lalu menghampiri Siang Lan yang merogoh saku menghitung-hitung uangnya yang tak berapa itu Pengemis botak ini dengan amat beraninya lalu mengulurkan tangan dan menepuk-nekuk pundak Siang Lan sambil berkata Nona yang baik, kau benar-benar mengagumkan orang Siang Lan terkejut sekali ketika merasa betapa tangan yang menepuk pundaknya itu amat beratnya Dan ia maklum bahwa pengemis ini menggunakan tenaga jengkin lat, tenaga seribu kati, untuk mencobanya Tak pernah disangkanya, bahwa pengemis ini adalah seorang pandai Maka diam-diam ia lalu mengumpulkan tenaga dalam dan mengerahkan ilmu siak kutuat Melepaskan tulang melemaskan tubuh, sehingga ketika tangan pengemis itu menekan pundaknya Pengemis itu merasa betap pundak itu lemas dan lunak seperti tak bertulang dan tenaga tekanannya lenyak dengan sendirinya Bagus sekali, Nona yang baik Hendak pergi ke manakah kau lopeh, aku adalah seorang pengembara yang tidak mempunyai tujuan tetap Karena telah berada di luar gerbang kota raja, tentu saja aku tidak sia-siakan kesempatan ini dan melihat-lihat kota raja Hahaha, tiada guna, tiada guna Apakah yang patut ditonton di kota raja? Sambil berkata demikian, pengemis itu lalu menyarat kakinya keluar dari warung dan duduk di emper warung itu menyandar di dinding, terus tidur mendengkur Para tamu merasa gemas sekali melihatnya Alangkah kurang ajarnya pengemis tua bangka itu Sudah ditolong berani menepuk-nepuk pundak gadis cantik itu Dan sekarang tanpa ucapan terima kasih sedikitpun, ia keluar dan mendengkur di luar warung seakan-akan tak pernah ada orang yang menolong dan memberinya makan minum Berapakah jumlah semuanya tanya sianglan kepada pemilik warung yang mulai menghitung-hitung dengan sui poa, alat penghitung Lima tahil delapan ci katanya dan para tamu merasa heran sekali karena sesungguhnya tak usah semahal itu Ternyata bahwa pemilik warung yang cerdik itu hendak menggunakan kesempatan ini untuk menarik keuntungan sebanyak mungkin Sianglan juga merasa terkejut karena ia teringat bahwa uangnya tinggal 4 tahil lagi Akan tetapi ketika ia merogoh sakunya, bukan main herannya karena uangnya yang tinggal 4 tahil itu Entah bagaimana telah bisa-bisa beranak dan kini menjadi 9 tahil Dari manakah datangnya tambahan 5 tahil ini tiba-tiba ia teringat bahwa tadi pengemis itu menekan pundaknya Dan ia merasa seperti ada yang bergerak pada bagian kantung bajunya Maka ia merasa terkejut dan mukanya berubah Tak bisa salah lagi, tentu pengemisannya itu yang memasukkan uang 5 tahil ke dalam kantungnya Tanpa banyak cakap Sianglan membayarkan uang itu kepada pemilik warung dan ia lalu melangkah keluar hendak mencari pengemis tadi Akan tetapi, baru saja ia tiba di luar warung Ia melihat rombongan penjaga tadi telah datang ke situ Mengiringkan seorang perwira yang dari pakaiannya dapat diketahui bahwa ia adalah seorang perwira Kim Iwi berpangkat busu Tubuhnya tinggi besar, mukanya kuning dan di tangannya memegang senjata yang aneh Yakni 3 buah bola baja yang bertali Dengan langkah lebar perwira ini menghampiri Sianglan dan tersenyum mengejek Perwira ini bukan lain adalah Gwi Kok Ho yang dulu pernah menangkap dan menawan Hwe Lan Melihat Sianglan yang berdiri memandangnya dengan tenang Perwira ini tidak ragu-ragu bahwa gadis yang berada di hadapannya Tentu Hwe Lan yang dulu ditawanya dan kemudian dapat melarikan diri itu Maka ia tertawa sambil berkata Hahaha, tidak taunya kau masih berada di sini Hahaha, sekali ini aku akan menawanmu dan mengurungmu dalam kamarku sendiri Kujaga Siang malam hingga tak mungkin kau dapat meningkat lagi setelah berkata demikian Ia menubruk maju dan mengulur tangan kirinya untuk menangkap puncak Sianglan Gadis ini merasa terkejut, heran, dan juga marah sekali melihat sikap dan mendengar romongan yang kurang ajar ini Melihat sambaran tangan kiri yang kuat itu, ia maklum bahwa perwira ini memiliki tenaga besar Maka ia pun lalu memiringkan pundak dan tangan kanannya bergerak menangkis sambil mengerahkan tenaganya Plak dua lengan itu beradu keras dan tubuh Gwi Kok Ho terhuyung-huyung ke belakang Perwira ini memandang dengan matlah, terbelalak heran Bagaimana dalam waktu sebulan saja tenaga gadis ini telah meningkat sedemikian hebatnya? Sementara itu, Sianglan yang merasa mendongkol lalu menuding dan bertanya Perwira gadungan dari manakah datang-datang berani menghina orang Gwi Kok Ho mendongkol sekali Melihat sikap gadis ini yang disangkanya sengaja pura-pura tidak mengenalnya Maka ia lalu membentak marah, gadis pemberontak dari Siow Lim Kau masih berpura-pura menyembunyikan dirimu yang sebenarnya? Haha, biarpun kau akan pergi bersembunyi di neraka sekalipun, kami takkan melepaskanmu Setelah berkata demikian, perwira itu menggerakkan senjatanya dan tiga buah bola baja itu menyambar ke arah Sianglan pada tiga bagian tubuh Sianglan terkejut mendengar ucapan itu Dari mana perwira ini tahu bahwa dia adalah murid Siow Lim Akan tetapi ia tidak sempat banyak berpikir tentang itu karena serangan perwira itu tidak boleh dibuat main-main Cepat ia melompat mundur dan mencabut pedangnya, kemudian dengan waspada ia menanti datangnya serangan lawan Ketika Gwi Kok Ho menyergapnya lagi dengan tiga bola bajanya ia cepat menangkis dan membalas dengan serangan yang tak kalah hebatnya Sehingga sebentar saja kedua orang ini bertempur dengan seru dan sengit, ditonton oleh para penjaga dan para tamu yang menjadi ketakutan Pengemis yang tadi tertidur, menjadi kaget dan segera pergi dari tempat itu ketika melihat pertempuran hebat ini Akan tetapi pengemis kurus kering yang botak itu masih tetap duduk menyandar dinding warung Akan tetapi kini matanya tidak tertutup lagi, ia telah terbangun dan duduk menonton pertempuran dengan tertarik sekali Sungguh pun kepandayan Gwi Kok Ho amat tinggi, akan tetapi menghadapi sianglan, ia merasa seakan-akan menghadapi sebuah dinding baja yang amat kuatnya Gadis ini bertempur dengan gerakan yang tenang sekali, teliti dan hati-hati dalam setiap penyerangan atau tangkisan, dengan disertai tenaga yang amat mengagumkan Ketenangannya membuat gerakan pedangnya menjadi luar biasa kuatnya dan setiap serangan dari Gwi Kok Ho dengan tiga buah bola bajanya dapat ditangkis atau dihilangkan dengan amat mudah Betapapun juga, amat sukar pula bagi sianglan untuk mendesak lawan dengan ilmu silat dan senjatanya yang lihai itu, maka diam-diam sianglan mengeluh Baru saja tiba di luar tembok kota, ia telah bertemu dengan pengemis lihai dan sekarang perwira yang lancang dan kurang ajar ini pun, ternyata lihai sekali Apalagi kalau aku sudah berada di dalam kota, pikirnya Pada saat itu terdengar suara yang nyaring bicara seperti orang bernyanyi, seribu orang sahabat masih terlalu sedikit Seorang musuh sudah terlalu banyak Mengapa mencari permusuhan? Perwira besar mengganggu gadis muda, bukankah ini lucu dan keterlaluan begitu kata-kata itu berhenti Nampak berkelebat bayangan yang cepat sekali gerakannya bagaikan kilat menyambar dan tau-tau di tengah-tengah antara dua orang yang sedang bertempur itu Telah berdiri pengemis tua kurus kering dan botak tadi Siang Landen Gui Kok Hou terkejut sekali dan menahan senjata masing-masing Ketika perwira itu melihat si pengemis tua tadi, ia menjadi pucat dan segera menjura sambil berkata Ah, tidak taunya Pets Jiusin Kai pengemis sakti tangan delapan yang datang Terimalah hormatku, ku alo ciam pual Akan tetapi pengemis itu tidak menghiraukannya Bahkan lalu menghadapi Siang Landen berkata Tidak lekas melanjutkan perjalananmu Mau tunggu kapan lagi Siang Landen sadar bahwa pengemis ini telah menolongnya Maka ia pikir bahwa kalau tidak lekas-lekas masuk ke kota raja Setelah bentrok dengan perwira itu, sukarlah baginya untuk kelak memasuki kota Maka ia mengangguk tanda terima kasih Lalu berlari cepat memasuki kota raja melalui gerbang yang terbuka Para penjaga tidak berani menghalanginya Ketika Gui Kok Hou hendak mengejar Pets Jiusin Kai Kue Eusin, pengemis itu Lalu mengangkat lengannya ke atas dan berkata Gui Chiang Kun, tidak layak bagi seorang perwira menghina seorang gadis muda Seperti dia Gui Kok Hou memandang gemas Lalu Chiang Pu tidak tahu bahwa dia adalah seorang tawanan kerajaan yang melarikan diri Dia adalah seorang pemberontak Siow Lim yang harus ditangkap pengemis itu menggeleng-gelengkan kepalanya Sejak kapan aku mencampuri urusan pemberontakan? Aku tidak peduli gadis itu murid Siow Lim Mai atau bukan? Akan tetapi ia telah melakukan kebaikan dan melepas budi kepada aku Kalau kau tidak percaya, kau boleh bertanya kepada semua tamu warung ini Bahwa dia tadi telah menjamu aku dan pengemis-pengemis lain sampai kenyang Oleh karena itu, di depan mataku, tak seorang pun boleh mengganggunya setelah berkata demikian Sekali kakek itu berkelebat, tubuhnya telah lenyap dari depan Gui Kok Hou Hanya suara tawannya saja masih terdengar di sebelah belakang warung arak itu Gui Kok Hou tidak mempedulikan kakek pengemis itu lagi dan cepat memandang ke arah gadis itu tadi berlari Akan tetapi bayangan Siow Lim tak nampak lagi Dengan gemas Gui Kok Hou lalu berlari mengejar Memesan kepada para penjaga agar supaya penjagaan diperkuat sehingga gadis pemberontak itu takkan dapat lolos lagi Dengan enak saja Siang Lan memasuki sebuah hotel besar dan menyewa kamar Ia sedikit pun tidak pernah merasa curiga dan tidak tahu bahwa sebetulnya seluruh penjaga di kota dikerahkan oleh Gui Kok Hou untuk menangkapnya dan bahwa Siang Lan dianggap sebagai pemberontak yang telah melarikan diri dari tahanan Demikianlah, pada malam hari itu pada saat HWLan meninggalkan gedung pangeran So Bun Ong Siang Lan juga bersiap dan setelah memadamkan lampu di dalam kamarnya dan mempersiapkan pedang dan kantung Pilian Chi di pinggang Ia lalu melompat keluar dari jendela kamarnya dan langsung melompat naik ke atas genteng Sebagaimana telah diketahui, HWLan menyamar sebagai seorang pemuda dan mendapat pesan dari pangeran So Bun Ong Untuk keluar dari kota melalui pintu gerbang sebelah utara di mana para penjaganya telah dapat dibeli oleh pangeran itu Pada malam hari, pada waktu Siang Lan sedang melompat keluar dari kamarnya dan berada di atas genteng hotelnya HWLan yang menyamar sebagai seorang pemuda berjalan di atas jalan raya menuju ke utara Akan tetapi, dia yang enak-enak berjalan itu sama sekali tidak tahu bahwa malam hari itu sebagai akibat dari kedatangan Siang Lan ke kota raja Penjagaan telah diperkuat dan diatur oleh perwira Gui Kok Ho yang mengerahkan semua barisan Kim Iwi untuk menjaga di tiap gerbang kota Tentu saja para penjaga yang telah disuap oleh pangeran So Bun Ong, tidak berdaya terhadap para perwira Kim Iwi itu Dan mereka telah menanti datangnya pemuda yang dijanjikan pangeran So itu dengan hati berdebar Karena dengan adanya para perwira Kim Iwi, tentu saja mereka tak akan dapat membiarkan pemuda itu lewat dan keluar dari pintu gerbang begitu saja Tanpa menaruh curiga sedikit pun, HWLan berjalan menuju ke pintu gerbang itu yang nampaknya sunyi saja Akan tetapi, begitu ia tiba di bawah lampung teng yang tergantung di pintu gerbang itu, tiba-tiba muncul enam orang perwira yang tinggi besar Mereka ini bukan lain adalah perwira-perwira Kim Iwi yang bertugas menjaga di situ Dan tak lama kemudian para penjaga juga muncul di belakang perwira-perwira itu sehingga jumlah mereka tidak kurang dari 20 orang Siapa kau? Dan hendak pergi ke mana tegur seorang di antara para perwira itu Hal ini benar-benar di luar dugaan HWLan, karena tadinya ia mengira bahwa semua sudah dibereskan oleh pangeran So dan penyamarannya itu hanya untuk memudahkannya menuju ke gerbang itu Ia maklum bahwa kalau ia membuka mulut dan bersuara, tentu mereka akan tahu bahwa ia adalah seorang wanita, karena ia tidak sanggup merubah suaranya Oleh karena ini, tanpa mempedulikan mereka, HWLan lalu melompat dan berlari menuju ke arah pintu gerbang itu untuk berlari keluar Akan tetapi dengan cepatlah, pintu itu telah tertutup sebelum ia sempat keluar dan para perwira itu telah mengurungnya dengan senjata di tangan dan berteriak-teriak Tangkap dia HWLan beradat keras dan ia tidak mau membuang banyak waktu untuk bicara karena dianggap tidak berguna Maka melihat sikap mereka ini, ia segera mencabut pedangnya dan sebentar saja gadis yang berpakaian pria itu mengamuk dengan pedangnya dikeroyok oleh enam orang perwira Kim Iwi dan beberapa orang penjaga lain Hati gadis ini merasa mendongkol sekali, karena tidak disangka ia akan menghadapi halangan yang sebesar ini Ia mengeluarkan kepandainya dan ketika pedangnya diputar-putar cepat dan hebat, enam orang Kim Iwi itu tidak berani mengurung terlalu cepat Seorang Kim Iwi yang memandang rendah, baru saja berlagak hendak mendesak, telah terluka lengannya dan goloknya terpental jauh Hal ini cukup membuat kawan-kawannya tak berani mendekat Setelah mengeroyok beberapa lama dan melihat permainan pedang gadis ini, para Kim Iwi dapat mengenali HWLan sebagai gadis pemberontak yang melarikan diri Maka cepat-cepat mereka lalu menyuruh seorang penjaga mencari bala bantuan dan tak lama kemudian, serombongan Kim Iwi yang dikepalai oleh Wai Ongkok Su datang berlari ke tempat itu Bukan main terkejutnya hati HWLan melihat pendeta gundul yang gemuk pendek itu Ia telah maklum bahwa kepandain perwira tua gundul itu lebih tinggi dari kepandainya sendiri Akan tetapi HWLan tidak merasa takut sedikitpun dan ia telah mengambil keputusan untuk mengamuk dan mengadu nyawa di tempat itu Wai Ongkok Su ketika melihat pemuda ini, tertawa mengejek dan berkata Nona, kau benar-benar nakan dan cerdik Akan tetapi kau terlalu memandang rendah kepada kami Kau kira dengan penyamaranmu itu kami tidak akan dapat menangkapmu kembali? Hahaha Setelah berkata demikian, Wai Ongkok Su lalu menggerakkan tongkatnya dan menyerang ke arah HWLan yang sedang dikeroyok itu dengan pukulan yang bukan main hebatnya Akan tetapi, alangkah terkejutnya ketika dari tempat gelap, tiba-tiba melayang keluar seorang tinggi kurus yang menggunakan tongkat kecil menangkap sambaran tongkatnya Perak dua tongkat itu, biarpun yang satu besar dan yang satu kecil, ketika beradu di tengah udara, keduanya terpental ke belakang dan Wai Ongkok Su merasa betapa telapak tangannya tergetar oleh benturan hebat itu Ia cepat memandang dan bukan main terkejutnya ketika melihat seorang pengemis tinggi kurus berdiri di hadapannya sambil tersenyum-senyum mengejek Pat Jiu Sin Kai seru Wai Ongkok Su setelah mengenal pengemis tua itu Akan tetapi Pat Jiu Sin Kai tidak menjawab, hanya menggerakan tongkatnya menyerbu dan membantu HWLan Karena hebatnya gerakan tongkatnya, para Kim Iwi yang mengetung HWLan bertolak mundur dan merasa menjadi ketakutan Ha, nona Budiman, kau benar-benar aneh, baru saja tadi masuk kota, sekarang sudah mau keluar lagi Benar-benar kau orang aneh Kau mau keluar, bukan? Lekaslah keluar, biar aku yang menyambut mereka setelah berkata demikian Pengemis tua itu berdiri membungkuk menghadapi Wai Ongkok Su dan para perwira dan penjaga yang memandang dengan heran dan marah HWLan juga terheran-heran mendengar ucapan pengemis ini Ia belum pernah selama hidupnya bertemu Dengan orang ini, mengapa pengemis ini mengatakan bahwa baru siang tadi ia masuk kota? Akan tetapi ia tidak mau berpanjang-panjang tentang itu Ia tahu bahwa kakek ini tentulah seorang pendekar sakti Maka ia tidak mau menyianyikan kesempatan ini Ia melompat ke atas pintu gerbang yang masih tertutup Dua orang penjaga yang melihatnya, hendak menyerang Akan tetapi dua kali ia menggerakkan kaki Penjaga-penjaga itu tertendang sampai terguling-guling Kemudian ia membuka pintu gerbang dan berlari keluar Wai Ongkok Su dan para perwira Kim Iwi yang lain hendak mengejar Akan tetapi Pat Jiu Sin Kai memalangkan tongkatnya di tengah jalan Jangan ganggu diakkatannya dengan tegas Pat Jiu Sin Kai Mengapa kau ikut mencampuri urusan kami? Gadis itu adalah seorang pemerontak Apakah kau orang tua hendak memelah seorang pemerontak Pengemis tua itu mengeluarkan suara jengekan dari hidung Hah, kalian ini mudah saja mengecap orang sebagai pemerontak Aku tahu bahwa kalian menganggap gadis itu seorang murid Siauling Maka kalian lalu mengecapnya sebagai pemerontak Wai Ongkok kau seorang tokoh Butong Pai Bukan anak kecil lagi Apakah kau hendak meniru kesesatan Pang Tutek Sutemu yang melakukan permusuhan dengan Siauling Pai itu? Siauling Pai telah dimusnahkan karena permusuhan itu Dan andai kata benar bahwa gadis itu seorang murid Siauling Pai Apakah dosanya maka kau menganggapnya bahwa ia memberontak? Lucu sekali Pat Jiu Sin Kai Kau benar-benar orang tua usilan dan suka mencampuri urusan orang lain Kau tidak tahu bahwa gadis itu telah melukai beberapa orang Kim Iwi Bahkan ada beberapa orang pula yang tewas di dalam tangannya Bukankah itu sudah merupakan bukti cukup bahwa ia memberontak? Hahaha enak saja kau mengambil keputusan Orang baru disebut pemberontak kalau ia menentang Kaisar Apakah kalian ini bangsa Kim Iwi sudah mengangkat diri sendiri sedemikian tinggi Sehingga sama dengan Kaisar Sudah banyak ku dengar tentang kelakuan Kim Iwi Maka aku tidak heran kalau tindakan mereka yang sewenang-wenang Wai Ong, daripada kau mengganggu orang yang tidak berdosa Lebih baik kau lebih memperhatikan dan menjaga kelakuan para Kim Iwi Yang merupakan penjahat-penjahat berkedok Pengemis busuk, kau benar-benar mencari perkara teriak Wai Ong Kok Su yang cepat menyerang dengan tongkatnya yang besar dan panjang Pat Jiu Sin Kai cepat mengelak dan membalas dengan serangan tongkatnya yang biarpun kecil Akan tetapi digerakkan secara tepat dan istimewa kuatnya Pertempuran hebat terjadi antara dua orang tokoh persilatan kalangan atas yang memiliki ilmu kepandayan tinggi ini Gerakan mereka sedemikian cepat dan kuat Sehingga tidak saja tubuh mereka hanya merupakan bayang-bayang bagaikan dua setan sedang bertempur Akan tetapi juga dibu-debu beterbangan tinggi dan angin pukulan mereka membuat pakaian para Kim Iwi yang berdiri mengelilingi pertempuran itu menjadi berkibar seperti tertiup angin Tak seorang pun dari Kim Iwi berani maju mengeroyok Karena mereka maklum bahwa kepandayan mereka masih terlampau rendah dan kalau mereka baju Tidak saja mereka mencari celaka sendiri Akan tetapi mereka bahkan akan merupakan gangguan bagi Wei Ongkok Su Maka mereka hanya menonton sambil membantu Wei Ongkok Su dengan suara saja Pertandingan itu benar-benar hebat dan ramai sekali Dan ternyata bahwa keadaan mereka seimbang Sungguh pun harus diakui bahwa pengemis itu hanya berkelahi dengan tertawa-tawa seperti orang main-main saja Sedangkan Wei Ongkok Su berkelahi dengan bernafsu sekali Setelah bertempur lima puluh jurus lebih Kedua matu Wei Ongkok Su mulai berkunang karena ia harus mengakui bahwa dalam hal ginkeng Ilmu meringankan tubuh Kakek pengemis itu tingkatnya masih lebih tinggi darinya dan gerakannya benar-benar cepat sekali Terutama sekali karena tongkat yang dimainkan oleh kakek pengemis itu jauh lebih kecil dan ringan Maka tentu saja sambarannya lebih cepat dari tongkatnya yang besar dan berat Pantas saja kakek itu dijuluki pengemis sakti bertangan delapan Karena tongkat kecil yang bergerak-gerak bagaikan olah menyambar-nyambar itu seakan-akan dimainkan oleh delapan tangan Demikian cepatnya melakukan serangan-serangan yang seakan-akan mengurung seluruh tubuhnya Untuk menghadapi desakan Pat Jiu Sinkai, Wei Ongkok Su lalu memainkan tongkatnya dengan ilmu Toyahok Liong Kun Huat Ilmu Toyah penakluk naga, dan tongkatnya bergerak-gerak dengan keras, berputar-putar menutup tubuhnya merupakan benteng baja yang kuat sekali Andai kata orang yang menyiramnya dengan air, maka air itu hanya dapat mendekati tubuhnya kira-kira tiga kaki saja dan segera akan terpental karena benturan Toyahnya Tiba-tiba Pat Jiu Sinkai tertawa gembira melihat ilmu Toyah lawannya ini dan gerakannya makin cepat, sehingga tongkat kecil di tangannya dapat menerobos di antara pertahanan pendeta gundul itu Tiba-tiba, dengan gerak pukulan Ang Leong Chutong, naga merah keluar gua, tongkat kecil itu dapat menerobos masuk di antara bayangan tongkat besar dan retjubah Wei Ongkok Su di bagian dada terkena ujung tongkat dan robek Pat Jiu Sinkai tertawa lagi dan melompat ke atas sambil berseru, cukup, Wei Ong Cukup kenyang kita main-main akan tetapi Wei Ongkok Su yang merasa penasaran, malu, dan marah sekali, menyebabkan tongkatnya ke arah tubuh lawannya yang masih berada di atas dengan gerak tipu lengkong saw goat, di tengah udara menyapu bulan Hebat sekali gerakan ini dan agaknya inggang kakek pengemis itu akan terpukul tongkat Kalau hal ini terjadi biarpun pinggang itu tidak akan terpotong menjadi dua setidaknya semua tulang di bagian pinggang itu akan patah-patah Ternyata bahwa Pat Jiu Sinkai benar-benar hebat sekali ilmu ginkangnya, dalam keadaan berbahaya itu, ia dapat menarik kedua kakinya ke atas, berjungkir balik Dan ketika tongkat Wei Ongkok Su menyambar di bawah kakinya yang telah turun lagi, ia menotolkan kaki di atas ujung tongkat itu dan sambil berseru keras sekali ia meminjam tenaga sabetan tongkat itu untuk melayangkan tubuhnya, langsung naik ke atas genteng rumah dan menghilang di tempat gelap Hanya gemas suara ketawanya saja yang masih terdengar sayup-sayup Wei Ongkok Su merasa marah sekali karena gadis yang dikejarnya tadi telah lama pergi dan tak mungkin dapat ditangkap lagi karena tidak tahu kemana perginya, sedangkan di luar tembok kota keadaan demikian gelap Ia memeriksa padanya dan dengan terkejut ia mendapat kenyataan betapa bajunya telah berlubang dan ia maklum kalau kakek pengemis itu berlaku kejam, mungkin nyawanya telah melayang Sementara itu, di atas genteng sebuah gedung yang tinggi, terjadi lain pertempuran yang tidak kalah hebatnya, yakni pertempuran antara sianglan yang dikeroyok oleh para perwira Kim Iwi di bawah pimpinan Gui Kok Hou Karena matematanya telah tersebar di mana-mana, maka dengan mudah Gui Kok Hou dapat mengetahui di mana gadis yang dikejar-kejarnya tadi menginap dan ia telah bersiap sedia mengepung tempat itu Demikianlah, ketika sianglan melompat naik ke atas genteng untuk melakukan penyelidikan dan mencari tempat tinggal musuh besarnya, yakni perwira Li Dan baru saja gadis ini melompat ke atas sebuah bangunan besar dan tinggi, tiba-tiba dari empat penjuru muncul perwira-perwira Kim Iwi yang dipimpin oleh Gui Kok Hou Hahaha, pemberontak perempuan hendak lari ke manakah kau perwira tinggi besar bermuka kuning itu berkata sambil memutar-mutar tiga bolanya dengan hebat, dibantu oleh perwira-perwira Kim Iwi yang jumlahnya tidak kurang dari sepuluh orang Hal ini sungguh diluar dugaan sianglan Tidak ada lain jalan baginya, selain melawan mati-matian Ia putar pedangnya tanpa berkata sesuatu dan sebentar kemudian di atas wungan genteng itu terjadilah pertempuran yang hebat sekali Sedangkan menghadapi Gui Kok Hou, seorang lawan-seorang saja sudah merupakan lawan berat Apalagi kini perwira Gui itu dibantu oleh sembilan orang kawan-kawannya yang memiliki kepandayan lumayan Maka perlahan-lahan sianglan mulai terdesak dan hanya dapat menangkis sambil memergunakan ginkangnya untuk mempertahankan diri Pada saat yang amat berbahaya bagi keselamatan sianglan, tiba-tiba berkelebat dua bayangan orang dan terdengar suaranya ring Nona, jangan takut, aku datang membantumu Dua bayangan itu adalah dua orang pemuda, yang seorang berbaju serba putih dan berwajah tampan dengan sepasang metli yang berseri Sedangkan orang kedua kelihatannya juga seorang muda, akan tetapi mukanya memakai kedok sapu tangan sutra biru sehingga tidak dapat dikenal siapakah sebenarnya orang ini Akan tetapi, ketika datang tadi, yang mengeluarkan ucapan itu adalah si kedok biru ini, seakan-akan hendak memperkenalkan suaranya kepada sianglan Akan tetapi sianglan tentu saja sama sekali tidak mengenal suara ini, karena belum pernah ia bertemu dengan orang berkedok biru Hanya si pemuda baju putih serasa pernah melihatnya, akan tetapi ia lupa lagi entah di mana Datangnya dua orang muda ini membuat kepungan para Kim Iwi menjadi kocar kacir Begitu pedang dua orang ini berkelebat, maka cepat sekali para Kim Iwi yang kini terpecah menjadi tiga bagian, terdesak hebat dan tak lama kemudian terdengar suara mereka berteriak kesakitan dan terpentalnya beberapa batang pedang dan golok Kepandaian kedua orang muda itu lihai sekali dan agaknya tidak di sebelah bawah kepandaian sianglan atau gui kok hou Maka begitu mereka menyerbu, para Kim Iwi tidak berdaya dan dapat dipukul mundur Dengan datangnya bantuan ini, bangkit pula semangat sianglan dengan cepat pedangnya membuat serangan yang hebat Terdengar pekek angeri dan seorang Kim Iwi yang masih mengeroyuknya kena cium ujung pedangnya pada pipinya sehingga kulit pipi itu robek dan darah mengalir membasai mukanya Sianglan mendesak lagi dan kembali seorang Kim Iwi terluka tangannya yang memegang golok sehingga goloknya terlepas dan orangnya cepat melompat mundur Karena para Kim Iwi yang lain harus menghadapi dua orang pemuda itu, maka kini menyerang sianglan tinggal gui kok hou sendiri dan kembali kedua orang ini melanjutkan pertandingan mereka yang dilakukan siang tadi di luar tembok kota Dengan amat cepatnya, kedua orang pemuda itu telah berhasil memukul mundur semua Kim Iwi dan kini mereka menyerbu dan mengeroyok gui kok hou Tentu saja perwira ini tidak kuat menghadapi tiga orang lawannya yang lihai itu dan dengan mengeluarkan suara keras Ketika tiga pedang dari tiga orang muda itu bergerak, bola-bola bajanya sebanyak tiga buah itu mencelat karena rantainya terbabat putus dan jatuh di atas genteng Terpaksa gui kok hou melompat turun dari atas genteng dengan keringat dingin mengucur di jidatnya Sianglan hendak mengejar, akan tetapi tiba-tiba tangannya dipegang oleh pemuda yang berkedok itu sambil berbisik Hwe Elan, jangan kejar dia Lihat wai ongkok su datang benar saja, dari jauh nampak datang perwira-perwira Kim Iwi yang ditimpin oleh pendeta gundul itu Mari, Hwe Elan Mari kita pergi cepat-cepat si topeng biru itu lalu menarik tangan Sianglan dan ketiganya melompat jauh dan menghilang di dalam gelap, menuju ke gedung pangeran Soe Mun Ong Pemuda berkedok itu bukan lain adalah Soe Chong Hwe I sendiri, sedangkan pemuda baju putih itu adalah Desin Leong, sute dari Soe Chong Hwe I Kedua orang muda ini adalah murid-murid dari Pat Jiu Sin Kai Kwe Sin Bagaikan mimpi, Sianglan menurut saja dibawa ke dalam gedung Hatinya berdebar keras karena ia maklum bahwa pemuda ini tentu menyangka di Ahwe Elan Apakah adiknya itu telah berada di Kota Raja? Setelah tiba di gedungnya, Soe Chong Hwe I lalu membuka kedoknya dan Sianglan melihat seorang pemuda yang tampan dan gagah sekali ketika ketiganya melompat turun dan memasuki gedung itu dari pintu belakang terus ke ruang dalam mereka Kau melihat bahwa di dalam ruang itu, selain terdapat pangeran Soe Mun Ong dan istrinya, juga terdapat si pengemis tua Pat Jiu Sin Kai duduk di atas sebuah bangku sambil minum arak Nyonya Soe memandang kepada Sianglan dengan heran, kemudian maju memeluknya sambil berkata Ahwe Elan, kau sungguh membuat hatiku khawatir sekali kemudian ia melihat pakaian Sianglan dan menjadi semakin heran Ahwe Elan, kau berangkat dengan pakaian laki-laki, akan tetapi mengapa sekarang telah berganti pakaian lagi? Dan kau, kau agak berubah Apakah yang terjadi denganmu juga pangeran Soe Dian Ong memandang dengan matel, terbelalak heran, sedangkan Soe Chong Hwe Elan melangkah maju dan menatap wajah gadis itu dengan penuh perhatian Aneh, aneh tiba-tiba pengemis tua itu berkata sambil menunda minum araknya Nonah yang baik katanya kepada Sianglan sambil memandang dengan wajah lucu Ketika kau menjamu arak padaku dan kawan-kawanku kau berpakaian seperti ini, akan tetapi tadi kau berlari keluar dari pintu gerbang kota menyamar sebagai laki-laki Mengapa sekarang kau muncul lagi dalam pakaian seperti ini pula? Aneh, aneh Kau selain Budiman, juga ajaib sekali sementara itu, Desin Leong juga berkata Aha, aku ingat sekarang Kau pernah bertemu dengan aku di dalam hutan itu, betul tidak? Nonah Sianglan tersenyum dengan tenang dan sabar Ia maklum bahwa kekacauan ini disebabkan oleh persamaannya dengan Hwe Elan dan orang telah salah lihat dan tak dapat membedakan antara dia dan Hwe Elan, adiknya itu Maka ia diam-diam menjadi geli sekali Kalian telah salah lihat Yang bernama Hwe Elan itu adalah adikku, namaku adalah Sianglan Memang kami serupa dan sebentuk, semua orang menjadi bengong, dan tiba-tiba Sin Leong melompat ke atas Aha, kalau begitu, kau adalah enci dari Suilan di mana dia Sianglan bertanya girang Di mana adanya Suilan dan di mana adanya Hwe Elan, duduklah, nona, terdengar Pangeran So Bun Ong berkata dengan suaranya yang tenang Banyak sekali hal-hal yang ruwet perlu dijelaskan dalam urusan yang ruwet ini Bahkan ada sebuah hal lagi yang amat penting, yang agaknya akan membuka rahasia yang selama ini mengegerkan orang, dan mungkin sekali kenyataan terbukanya rahasia ini akan merupakan berita yang amat tak terduga olehmu Sianglan duduk dengan sikapnya yang tenang sehingga semua orang menjadi kagum melihat sikap gadis muda yang gagah ini So Bian Ong lalu menceritakan tentang pengalaman Hwe Elan yang telah tinggal di situ selama sebulan lebih dan baru tadi pergi keluar kota Raja untuk mencari dan menyusul musuh besarnya di kota Siangkan Bun di Provinsi Tiangsi Karena kebetulan sekali waktu datangmu bersamaan dengan waktu perginya maka terjadilah hal yang lucu dan kacau balau ini, kata Pangeran So Bun Ong Sebelum aku melanjutkan pemukaan rahasia yang kusebutkan tadi biarlah The Hyante ini menceritakan dulu kepadamu tentang pertemuannya dengan adikmu yang bungsu Sebagaimana yang telah ia tuturkan kepada kami dengan Girang Sianglan memandang pemuda baju putih yang tampan dan lincah itu untuk mendengarkan penuturannya tentang keadaan Suilan Pemuda ini menuturkan pengalamannya dan pertemuannya dengan Suilan dan menutup penuturannya dengan ucapan yang mengejutkan hati Sianglan Hubungan kami yang baik sebagai dua orang sahabat akhirnya pecah ketika Suilan menyatakan bahwa ia hendak membalas sakit hatinya terhadap seorang perwira bernama Li yang tinggal di kota Raja Karena perwira itu, yang nama lengkapnya Li Songkeng, bukan lain adalah pamanku sendiri Kami berselisik dan bahkan telah bertempur mendengar penuturan sampai di sini Tiba-tiba sepasang metu Sianglan yang indah itu memancarkan cahaya berapi-api yang mengingatkan Cong HWI kepada sepasang metu HWLan Melihat hal ini cepat-cepat Sin Leong melanjutkan penuturannya Maaf, harap kau jangan tersinggung dan marah, Nona Biarpun kami bertempur, akan tetapi pertempuran itu tidak kami lanjutkan dan kami lalu berpisah Aku cepat-cepat menuju ke kota Raja hendak mencari pamanku itu yang terancam bahaya Karena aku mendengar dari Suilan bahwa selain dia, masih ada dua orang encinya yang hendak membalas dendam pula Ternyata setibaku di sini, pamanku itu telah pindah ke daerah Kiyangsi Dalam gugupku yang disertai kekhawatiran, aku lalu singgah di rumah Suhengku ini yang belum tahu bahwa aku adalah keponakan perwira Li Songkeng itu Alangkah kagetku ketika aku mendengar dari orang tua Suhengku ini tentang rahasia yang hebat itu Pemuda ini lalu diam karena penuturannya telah habis Nona, Chong HWI, setelah mendengar penuturan Suteku ini dan melihat adanya rahasia yang akan dituturkan nanti oleh ayahku Aku ajak Sute menyusul HWLan, akan tetapi kami tidak berjumpa dengan HWLan Sebaliknya bertemu dengan kau yang kami kira HWLan, Xiang Lan mendengarkan semua penuturan ini dengan penuh perhatian Kemudian ia memandang kepada Pangeran So Bun Ong untuk mendengarkan urayan pangeran itu tentang adanya rahasia yang disebutnya hebat itu Melihat sikap gadis ini yang amat tenang dan jauh lebih matang apabila dibandingkan dengan HWLan, Nyonya So merasa amat tertarik dan juga kesehan Maka ia lalu duduk mendekati gadis itu dan menepuk-nepuk lengannya Xiang Lan juga merasa bahwa Nyonya Pangeran ini berhati mulia, maka ia memandang Dengna tersenyum dan hormat Nona, dengarlah penuturanku dengan hati tenteram, Pangeran So Bun Ong mulai dengan kata-katanya Tadinya kami semua sedikit pun tak pernah menduga akan adanya hal yang amat rahasia ini Setelah teh hante ini datang dan mendengar penuturannya, kami lalu berpikir-pikir dan menggabung-gabungkan segala penuturan adikmu suilan yang dituturkannya kepada Johian T Dan juga penuturan adikmu HWLan yang diceritakannya kepada Cong HWI Maka timbulah dugaan kami yang membuat hati kami berdebar, terutama setelah mendengar bahwa kau tiga kakak beradik hendak membalas dendam kepada Li Xiang Kun Karena masih penasaran, kami sore tadi setelah adikmu berangkat, yakni HWLan yang menyamar sebagai laki-laki dan tak lama kemudian Dohyante datang, lalu kami bertanya kepada pembesar yang mengetahui betul akan hal ini dan ternyata bahwa dugaan kami cocok siang lan mengerutkan keningnya. Semua ucapan itu sama sekali tidak dimengerti olehnya, akan tetapi karena memang ia berwatak sabar dan tenang, ia hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Agaknya sukar sekali bagi Pangeran So untuk menceritakan atau membuka rahasia itu, ia berdehem-dehem dengan gagap. Istrinya merasa kasihan kepadanya dan berkata, biarlah aku yang melanjutkan cerita ini, katanya. Suaminya mengangguk dan memandang kepada istrinya dengan pernyataan terima kasih, lalu meneguk aratnya, sedangkan Pat Jiyusin Kai dengan tenang mendengarkan juga sambil kadang-kadang minum aratnya. Sebelum aku melanjutkan cerita ini, Nyonya So mulai dengan keterangannya, lebih dulu harapkah suka menerangkan dengan sejelasnya, Nona, karena penuturan kedua adikmu dulu juga sambil lalu saja dan tidak begitu jelas. Kau yang tertua dan kau yang agaknya paling tenang dan cerdik di antara ketiganya. Bagaimanakah kau dulu bertemu dengan N.I.O. Hun Tiong dan apakah kau sama sekali tidak ingat akan orang tuamu biarpun hatinya berdebar dan merasa tidak enak, akan tetapi dengan memusatkan pikiran dan dengan suara tenang, Siang Lan menjawab, telah lama hal itu pun kami ingat-ingat, akan tetapi kami tak dapat mengingatnya lagi. Kami hanya tahu bahwa pada saat pendekaran N.I.O. Hun Tiong terkena anak panah yang menewaskannya, kami bertiga berada bersama dia, dan kemudian kami ditolong oleh ayah angkat kami Yap Sian Ho yang kemudian menjadi guru kami, dengan singkat Siang Lan lalu menceritakan pengalamannya sampai ia dan adik-adiknya diangkat murid oleh Toat Beng Sian Kou. Pangeran So dan istrinya saling pandang dan mengangguk-angguk. Tidak salah, memang betul sekali dugaan kami, katanya itu setelah mendengar penuturan Siang Lan. Dengarlah baik-baik, nak. Dulu, setelah Siang Lim Si dibasmi dan kelentengnya dibakar, masih banyak anak muridnya yang berhasil melarikan diri. Seorang di antara mereka adalah N.I.O. Hun Tiong itu yang agaknya menaruh hati dendam kepada semua perwira kerajaan, maka seringkali ia memimpin kawan-kawannya dan orang-orang tani untuk melakukan pemberontakan dan terutama sekali ia berusaha membunuh sebanyak mungkin perwira-perwira kerajaan. Pada suatu hari, ia berhasil menyerbu kota raja dan selain membunuh dan membakar, ia juga menculik tiga orang anak perempuan seorang perwira kerajaan. Perwira itu mengejarnya dan akhirnya dapat melukainya, akan tetapi N.I.O. Hun Tiong masih berhasil melarikan diri bersama tiga orang anak perwira itu. Perwira itu kemudian pulang dengan sedih dan keadaannya hampir gila karena kehilangan ketiga orang puterinya itu. Mulai pucatlah wajah Siang Lan mendengar ini, akan tetapi ia masih dapat menenteramkan pikiran dan memandang kepada nyonya pangeran itu dengan metel, tidak pernah berkedip. Nona, nama dati ketiga orang anak perempuan itu ialah Siang Lan, H.W. Lan dan Sui Lan dan perwira itu, siapakah dia tanpa disadarinya lagi Siang Lan bangun bergiri dan memandang dengan muka pucat? Siapa perwira, ayahku itu dengan air matu berlinang saking terharunya, Nyonya So berkata perlahan, perwira itu bernama Li Song Kang, ayahmu sendiri yang kini hendak kau cari dan kau bunuh ayah tubuh gadis itu menjadi limbung dan lemas, ia jatuh ke dalam pelukan Nyonya So dalam keadaan tingsan. H.W. Lan yang berhasil lari keluar dari kota raja atas pertolongan pengemis tua yang masih belum diketahuinya siapa adanya itu, cepat berleri menuju ke selatan, memutari tembok kota. Di tengah jalan ia melihat seorang penunggang kuda dan ketika penunggang kuda itu sudah dekat, ia melihat bahwa orang itu berpakaian seperti penjaga. Cepat gadis itu merogoh kantung di sebelah kanan dan mengeluarkan tiga butir pilihanci. Sekali tangannya bergerak, orang di atas kuda itu berteriak dan roboh terguling dari atas kudanya. H.W. Lan cepat melompat dan menunggang kuda itu, dan terus membalapkan kudanya dengan secepatnya. Pada keesokan harinya, ketika tiba di dalam sebuah hutan, ia menanggalkan pakaian pemuda itu dan menggantikan dengan pakaiannya sendiri. Memang ia tidak senang untuk menyamar, tidak sesuai dengan wataknya yang pemberani dan jujur. Setelah berganti pakaian biasa H.W. Lan merasa lebih senang dan enak, lalu menjalankan kudanya lagi menuju ke Tiangsi, untuk mencari musuh besarnya di kota Siangkanbun. Beberapa hari kemudian, H.W. Lan tiba di sebuah kota. Tadinya ia hendak melanjutkan saja perjalanannya, karena ia telah mulai menginjak provinsi Tiangsi dan kota Siangkanbun tidak jauh lagi, akan tetapi tiba-tiba ia melihat orang berbondong-bondong menuju ke satu jurusan, sehingga hatinya terkarik sekali dan sambil menuntun kudanya yang telah lelah itu, ia mengikuti rombongan orang-orang itu, ingin tahu apakah yang mereka hendak lakukan. Rombongan orang-orang itu ternyata menuju ke sebuah kelenteng besar yang bercat merah. Melihat semua orang memasuki pekarangan kelenteng yang telah penuh dengan orang itu, H.W. Lan lalu menambatkan kudanya pada sebaang pohon dan ikut masuk pula. Ia melihat bahwa keadaan kelenteng itu aneh sekali. Sungguh pun semua patung dewa masih berdiri di tempat masing-masing seperti di kelenteng-kelenteng lain, akan tetapi dewa-dewa di kelenteng ini agaknya suka akan warna merah karena mereka semua dicat merah pakaiannya. Juga dindingnya bergambarkan bunga-bunga merah uang bentuknya aneh, mirip bunga lian H.W. A., teratai, dan juga mirip bunga B.W. E. Di depan pintu kelenteng itu tergantung papan yang ditulis dengan huruf-huruf merah besar dan berbunyi, sorga dari Angho Akau, agama bunga merah. Melihat betapai lian-lian yang tergantung di situ terbuat dari sutra-sutra indah, maka dapat diduga bahwa kelenteng ini mempunyai banyak penyumbang dan keadaannya mewah sekali. Nampak di situ para penjaga dan pelayan yang berpakaian seperti jubah pendeta, akan tetapi jubah itu pun berwarna merah dan rambut para pendeta itu panjang terurai, dihias dengan setangkai kembang warna merah di atas kepala. Keadaan ini benar-benar menimbulkan keheranan besar dalam hati H.W. A.L.A.N., maka ia maju lebih dekat dan memperhatikan keadaan di situ. Tak lama kemudian, dari dalam pintu sebelah dalam, keluarlah seorang pendeta yang bertubuh gemuk pendek, bermuka bundar dan bermata liar. Pendeta ini kepalanya juga berambut, akan tetapi hanya sampai sebatas leher dan rambutnya jarang pula, akan tetapi di atas kepalanya penuh dengan bunga-bunga merah sehingga kepalanya seakan-akan berambut merah. Jubahnya amat indah dihia kembang-kembang dari sulaman benang merah yang mengikat celananya warna biru dan sepatunya masih baru. Ikat pinggangnya terbuat dari emas, pendeknya pendeta ini amat indah dan mewah pakaiannya, bagaikan seorang pembesar tinggi saja. Ketika pendeta gemuk pendek ini muncul, semua orang yang berada di ruang depan itu segera membungkuk dengan amat hormatnya dan tak seorang pun mengeluarkan suara sehingga keadaan menjadi sunyi. Pendeta itu mengangkat kedua tangannya ke atas seakan-akan hendak memberi berkah, kemudian terdengar suaranya yang nyaring, anak-anak sekalian. Ada pengumuman yang amat penting. Tadi Pau Set, Dewi, menerangkan kepadaku bahwa hari ini adalah hari keramat, karena hari ini tepat jatuh pada hari ulang tahun penitisan yang ke-10 dari anghawe Apau Set ke dunia ini. Oleh karena itu, sebelum kalian hendak menjalankan upacara melebur dosa dan mencuci kesialan badan, terlebih dulu harus mencuci muka dengan minyak sorga. Selain dari itu, setiap orang yang hendak mencuci muka diwajibkan memberi sumbangan sebanyak 10 tel, sesuai dengan angka 10 sebagai peringatan hari penitisan ke-10. Wang ini dikumpulkan untuk membangun sebuah kamar peristirahatan bagi Pau Set di belakang klenteng ini. Setelah berkata demikian, pendeta gemuk itu memberi tanda dengan tangannya dan empat orang pendeta pembantu yang berpakaian merah datang menggotong sekeleng besar minyak panas yang masih mendidih dan mengebul. H.W.Lan memandang dengan penuh perhatian karena ia tidak mengerti untuk apa gunanya minyak panas ini.